Perintah Kabupaten Karanganyar gelontorkan uang miliaran rupiah demi mengantaskan pandemi COVID-19 di Kabupaten Karanganyar. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar telah menyiapkan 1,6 miliar untuk para tenaga medis. Sebagai garda terdepan penanganan COVID-19, pemberian tersebut dianggap cukup mengapresiasi tenaga medis Karanganyar. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Dwi Rusharyanti menjelaskan bahwa kapasitas tenaga kesehatan dalam memperoleh dana insentif berbeda-beda. Seperti dokter spesialis memperoleh dana Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, dan nakes atau tenaga kesehatan lainnya mendapatkan Rp5 juta. Hingga kini, kasus COVID-19 di Karanganyar meliputi 215 pasien positif dengan pembagian 102 isolasi mandiri dan 113 lakukan rawat inap. Dengan adanya pemberian apresiasi kepada tenaga medis, diharapkan penanganan COVID-19 di wilayah Karanganyar dapat teratasi, serta mengurangi korban terdampak pandemi dengan penanganan yang cepat tanggap oleh tenaga kesehatan. Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai jumpa! dan sampai jumpa!